Seorang mateng, betul mantap dalam urusan pemahaman tentang amanat Kayaknya gak mau ada yang jadi ku, agut Apalagi jadi bupati, Masya Allah Uh, serem banget itu Walau bukan niat untuk membuat perubahan yang serius ini Walau di pojok kota yang diayominya Ada kemaksiatan ditanya oleh Allah Sementara dia mampu untuk merubahnya Seorang pemimpin tanggung jawab besar tentang ra'iyahnya Akan ditanya tentang keadaan ra'iyahnya Makanya kalau sudah bicara tanggung jawab ini kok berat Kayaknya setelah itu, kalau orang mateng, betul mantap dalam urusan pemahaman tentang amanat Kayaknya gak mau ada yang jadi ku Takut Apalagi jadi bupati, Masya Allah Uh, serem banget itu Walau bukan niat untuk membuat perubahan yang serius ini Walau di pojok kota yang diayominya Ada kemaksiatan ditanya oleh Allah Sementara dia mampu untuk merubahnya Kecuali suatu yang tidak mampu dia untuk merubahnya Itu bupati, belum kelas gubernur Walau kelas presiden Itulah yang menjadikan Umar bin Abdul Aziz Di saat diangkat menjadi khalifah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah Malam harinya adalah malam tangis Keluarganya semuanya Takut kepada Allah Ini amanat besar, takut tidak bisa mengemban amanat Nangis, bukan syukuran Jadi khalifah Jadi presiden nangis Gimana kisahnya itu Sehingga betul-betul luar biasa beliau Nah ini orang yang amanat Makanya kalau dipegang oleh orang amanat Benar Sampai suatu ketika begitu amanahnya Umar bin Abdul Aziz Beliau junub Dan harus mandi besar Junub dan harus mandi besar Kemudian di musim dingin Anda ini kalau orang Indonesia bicara musim dingin Apalagi di daerah-daerah Cerebon begini Anda gak bayangkan apa sih Dingin kan begitu ya Kayak apa, dingin aja kok susah Nah kalau di negeri yang ada musim dingin Ya Masya Allah yang bisa jadi salju itu Dinginnya dingin benar Di saat musim dingin harus mandi Dihantarkan air hangat Di saat beliau memenciduk begini Baru sadar Ini dipanaskan dimana Tanya kepada yang menghantarkan Ini kau panasi dengan apa Dengan kayu yang ada disitu Oh bukankah itu kayunya negara Kayu, kayu Kayu hutan, kayu negara Bukan kayunya merah-merah Tidak, saya gak mau mandi Bayangkan Gak beralasan darurat Saya tidak mau mandi dengan air yang dipanasi Dengan kayu negara Ini kayu rincian, kayu hutan itu Ibaratnya begitu Anda disitu dipakai bakar Begitu Hati-hatinya Kita harus belajar seperti itu Anda punya tanggung jawab apa sekarang Menjaga amanat itu penting Tanda keimanan Kalau gak keropos iman Amanat Panjang kisahnya Manusianya bermacam-macam Sehingga itu Maka pembahasan amanat itu Pembahasan akhlak Sehingga jadi apapun bisa Kalau orang gak amanat Jadi ustad Sama aja Bohong Duit masjid habis Kalau bejabat kan korupsi Ngambil duit negara Kalau ustad ngambil duit pondok Siapa yang tahu Santri pun gak berani nanya Kan begitu Gak amanat Permasalahnya tidak amanat Jadi penting sekali Bapak amanat Maka dari itu Tidak perlulah kita sibuk Ngurusi amanatnya orang Ini kunci Sibuklah dirimu Mengurusi amanat Yang Allah berikan kepadamu Yang sangat banyak Anakmu amanat Anakmu amanat Dipundakmu Baik Ini perlu renungan yang panjang Amanah Amanah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Selamat menikmati